makhluk yang bernama manusia yang diciptakan ini kemudian diantara penciptaan itu dia juga dibelikan label ya, titel dimuliakan nah settingan manusia itu sebenarnya dimuliakan oleh Allah sampai pada pilihan ketika dia hujur hawa taqwa dua pilihan, muhayyar dia dibelikan pilihan untuk memilih antara dua pilihan kehidupan nah ulama menjelaskan asal penafsiran penjelasan dari in allaha yugo yurma bi koumi hatta yugo yurma bi amfusi itu maksudnya sebenarnya bukan kepada yang biasanya dipakai trainer-trainer itu bukan kalau trainer ya, bahkan sebagian ustaz juga pakai itu untuk melakukan memberikan fondasi dari bahwa kalau kita tidak berusaha itu Allah tidak akan berubah ya iya betul tapi ada yang lebih dalam dari itu maknanya jadi tafsir aslinya ini saya build dari beberapa mufasir ya itu menyebutkan bahwa in allaha yugo yurma bi koumi itu ada hubungannya dengan makhluk yang namanya manusia ini yang punya label namanya mukarrum jadi manusia itu semua dari Adam kulubani Adam semua itu mukarrum makanya Allah dalam diskusi juga disebutkan sesungguhnya saya mengharamkan perbuatan jalin kepada diri saya maupun kepada manusia kepada semua makhluk saya kenapa? karena mukarrum dimuliakan Allah sendiri itu memuliakan kita bahkan ngasih lembul kita kholifah apa enggak kita itu harusnya bersyukur ya gitu nah maka kalau sudah sadar eh bukan sadar sudah faham harusnya levelnya dinaikin next level dari faham itu sadar gitu jadi menjadi faham itu belum tentu menjadi sadar nah kefahaman ini harus diikuti kesadaran eh sadar kalau orang Jawa orang Seroboy eh awak mau sadar kamu itu kholifah iyo aku faham kholifah tapi ternyata masih melakukan perbuatan yang tidak mencerminkan kholifah contoh berbuat apa? maling apalagi misalkan mencuri berzina korupsi berbohong itu kan perbuatan yang tidak mencerminkan kholifah jadi sebenarnya yang membuat hina itu manusia sendiri perbuatan yang fujur tadi fa'alhamah fujur ha'watak wah nah tapi settingan awal kata Allah Allah itu tidak pernah mengubah settingan awal manusia yaitu dimuliakan itu tidak pernah dirubah sampai mereka sendiri yang merubah menjadi makhluk yang hina gitu maksudnya sampai mereka sendiri yang tadinya mendapatkan rezeki yang yang harusnya dikasih oleh Allah dengan jalan yang halal sampai mereka sendiri yang menjemput dengan jalan yang haram padahal rezeki ini juga itu-itu aja Allah udah taker 50 ribu tahun sebelumnya itu semua di lalu sudah ditulis nikah misalkan ya nikah sama seorang jodoh kamu itu udah ditulis tinggal tergantung kamu mau jemput dengan cara yang yang dimuliakan atau dengan cara yang yang tidak mulia sama cuman beda rasa beda beda apa kan soal rasa ya rasa syukur sabar ya rasa ikhlas itu kan rasa boleh jadi peristannya sama menikahnya sama tapi rasa keberkahannya itu beda jodohnya sama mungkin tapi kalau dijemput dengan cara yang kita sendiri mengubahnya yang tadinya Allah muliakan dengan syariat kemudian kita ubah menjadi cara-cara yang hina maka berkurang berarti yang membuat barokah itu berkurang siapa? kita sendiri yang membuat rezeki itu kemudian menjadi harum siapa? kita sendiri padahal sebenarnya jatahnya itu halal dimuliakan nah maksudnya ayatnya itu sebenarnya jadi lebih jauh dari itu nah nanti dalam eskalasi takdir ya kan ketika kita mau bertobat di nabah ya nah itu Allah lebih mencintai udah tau salah yaudah ini kamu udah dikasih tau rumusan kaedah dalam sunatullah kalau orang bersalah itu dalam kaedah sunatullah itu ada namanya pintu taubat nah kalau udah dikasih tau ilmunya oh faham kalau dia salah kemudian faham ada jalur taubat masih gak ditempuh nah itu berarti gak sadar ya berarti jadi jadi faham belum tentu jadi sadar yang paling penting itu sadar kesadaran itu sangat mahal hidayah itu mahal hidayah yang paling utama hidayah kesadaran tentang kebertaubat itu mahal dan yang lebih mahal lagi adalah hidayah istiqomah nah dan semua itu butuh ilmu makanya banyak dokter profesor paham ilmunya tapi dia gak nyadar apa istilahnya kalau Imam Syafi'i bilang orang berilmu tapi dia tidak mengamalkan imulnya tidak menyadari ilmunya itu perlu diamalkan cuma paham doang teori dia seperti pohon yang tidak berbuah gitu kelihatannya berapa bagus tapi gak ada manfaatnya nah itu padahal nah itu yang perlu kita sadari hari ini jadi menjadi faham itu gak cukup the next level dari yang kita mau capai ya yang akhirnya kita menemukan sesuatu yang lebih hakikat adalah jadi sadar sadar kemudian kita amalkan sesuai dengan kefahaman kita yang hakikat yang hakiki bukan persepsi karena persepsi itu zone levelnya masih dugaan harus diperkuat menjadi yakin puncak ilmu itu yakin dan buah dari al-yakin itu adalah al-hikmah makanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan kenapa yang paling menentukan mundurat manfaat bangsa itu pemimpin maka pemimpin itu harus dipimpin dengan yakin dengan ilmu puncaknya ilmu dan buahnya itu untuk implementasi kelapangan kesadaran itu ada di hikmah itu dan pintu-pintu hikmah itu kesadaran itu hanya bisa ditempuh dengan al-yakin keilmuan yang benar bukan ilmu yang dianggap benar bukan karena banyak juga ilmu yang dianggap benar dianggap ilmu tapi sebenarnya bukan ilmu hakikatnya justru merusak nah gitu ya jadi tadi udah makhluk manusia itu hakikat makhluk muka rob muka love terbebani dan muhayor diberikan pilihan pilihan tadi ada hubungannya sama kemuliaan manusia dan berikutnya majizi jadi dia akan dimintai tanggung jawab atau diberikan balasan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati